Terima kasih telah menonton Tidak hanya dari sikis-sikis Jadi, isi dengan hal yang positif itu Bikin kita happy Bikin yang suka, yang bikin kita keren Jadi ya, aku paling kan bikin prom-vlog Terus di Instagram, aku eksis bikin sesuatu Masak, baking Masak apa? Aku masak yang ringan-ringan aja, yang gampang Jadi, aku kan orangnya gak mau ribet yang harus masak Harus banyak bumbu yang ribet Aku kalau di rumah itu ada Paling cuma sedia bawang putih aja Bawang putih, garam, merica Itu yang paling utama, basicnya Yang lain-lain sih, ya tinggal calling mama sebelah gitu Mama minta saus apa gitu Ya kalau aku sih suka bikin daging sih Karena kan di seperti ini Kita harus jaga asupan gizi kita ya Jadi harus masak-masak yang sehat Karena sebenarnya ya pengen banget gitu Kayak masak yang junk food kayak gitu Cuma di saat seperti ini kita harus lebih jaga banget si asupan gizi Tapi selama di rumah kan sering berdua nih sama suami nih Ada perbincangan untuk program anak kesini Oh iya ini Semangat dong Justru karena adanya karantina ini kita rajin Rajin mendekatkan diri Karena kan memang di saat seperti ini kita malah sering ketemu Kan masalah kita itu adalah jarang bisa ketemu di rumah bareng Kalau misalnya satunya lagi masa subur Satunya lagi terbang Atau ya kebalikannya seperti itu Jadi di saat yang seperti ini sebenarnya berkat tersendiri Tidak hanya sekedar ya memang kita Melanjutkan program rumah kita Tapi dari segi apa ya Perasaan gitu Hubungan suami istrinya juga mengambil Jadi di tengah musibah pandemi istrinya ini Sebenarnya ada berikah juga berbicara Sebelum itu program apa sih yang berbicara? Kalau program sih aku ya banyak ya Dari kalau buatannya itu ada sampai enceminar Belum sampai ditambung Karena keluarga besar belum memberikan uji Karena kan itu Apa ya Menurut aku keputusan yang besar sekali Kalau untuk memanfaat bayi tambung Ataupun untuk mengangkat anak Itu aku harus butuh kesubuhan keluarga besar Dan tapi untuk yang inseminasi Kemudian kita juga ke herbal Kemudian alternatif Kita udah Oh udah bosen kali ya Tapi ya justru di tengah seperti ini Membuat Aku ya ada rasa syukur Ternyata memang kuncinya satu Kita sering-sering Mbak intiar udah kemana-mana Kapsu? Ya kembali lagi ya mas Kita sebagai manusia kan Misalnya berusaha, berdoa, intiar, tahu akal Tapi yang punya takdir itu kan bukan manusia Yang di atas kan Jadi Semua kita seringkan Kalau masalah Masalah Ada masalah medis atau masalah apa Gak ada yang gak muncul kok Kalau banyak yang sudah difonis mungkin Udah berumur, udah senjak Kemudian udah resiko untuk punya anak juga udah besar Atau mungkin Embryonya juga mungkin Enggak banget Gimana Enggak berumur, itu Bisa aja punya baby Makanya aku tetap posisi kita Selama kita masih selalu nikah sama yang dihantar Apapun itu Usaha apapun Mungkin bisa aja Apapun Apapun